assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan dari style untuk membuat bunyi satu kali waktu kunci on dinyalakan pada sepeda motor saya tahu maksudnya perasaan saya ini sudah saya buat tapi juga saya cari videonya saya tidak ketemu saya lupa memberi judulnya apa video ini akan saya beri judul sesuai permintaan saja yaitu membuat bunyi satu kali saat on sebetulnya yang paling bagus untuk membuat seperti ini menggunakan micro tapi saat ini micro belum ada yang dijual murah seperti pada modul-modul umumnya yang buatan Cina ini sebetulnya micro cuma kalau kita beli micro nya sendiri harganya sudah melebihi modul yang sudah jadi Oke kita buat manual saja mungkin hasilnya juga tidak terlalu bagus tapi kira-kira bisa akan saya terangkan saja cara mendesainnya bagi khususnya bagi para pemula dan untuk yang sudah sering menonton video saya kalau ini saya ulang saya mohon maaf Oke untuk membuat bunyi ini kalian bisa menggunakan buzzer yang kecil seperti ini tapi yang bagus buzzernya kalian gunakan yang besar kebetulan saya cari-cari tidak ada jadi saya menggunakan yang kecil ini saja Oke cara desainnya kalian perhatikan kita sambil belajar jadi ini buzzer Buzzer saya lambangkan dengan speaker saja kemudian transistor dan ground ini baterai kita misalkan saklarnya aktif high kalau saklar kalian aktif low namanya disini kalian putus di groundnya saja ini dimisalkan saja bro bila kalian mempunyai saklar di motor aktif low tapi umumnya aktif high jadi saya gambar seperti ini kemudian pada saat on dia langsung bunyi jadi kita beri delay ini biasanya harus ada air basisnya karena ini untuk delay kalian bisa gunakan nilainya 1 kilo sampai 10 kilo bebas saja ini RB kemudian ini r kemudian C oke seperti ini saja rangkaiannya jadi kecara kerjanya pada saat dinyalakan jadi kita menggunakan transistor PNP seperti ini nanti akan saya gunakan BC 557 karena arusnya kecil ini ini apa saja Bro yang harus yang harus kalian perhatikan PNP pada saat on laser bunyi dan akan off pada saat kapasitor sebesar VB karena ini meng-offkan transistor bila mendapat tegangan 0,6 sangat kecil sekali dibandingkan 12 volt maka era saya satu saya gunakan 1 Mega Ohm saja karena yang ada saya ini kapasitornya mungkin nanti 1 mikro atau sampai 10 mikro nanti saya coba dahulu kalian gunakan yang minimum 25 volt oke rangkaian ini kelemahannya pada saat saklar di on-kan buzzer bunyi kemudian kita off-kan lalu kita langsung on-kan kembali tentunya buzzer tidak bunyi karena kapasitor belum kosong jadi agar dapat bisa bunyi kembali pada saat di on-kan harus kalian diamkan dahulu agar rangkaiannya tidak rumit sebetulnya bisa dibuat setiap on langsung bunyi tapi rangkaiannya rada rumit jadi saya buat seperti ini saja dan untuk jenis bunyi buzzer bisa kalian lihat video saya sebelumnya karena sudah saya buat jenis cara merubah bunyi buzzer prinsipnya ini pada saat di on-kan buzzer akan nyala tergantung delay dilainya itu time kira-kira R kali C ini kira-kira saja Bro R kali C dibagi tegangan baterai volt baterai dibagi 0,6 kemungkinan besar nanti akan saya gunakan satu mikro ini satu mega ini satu kilo oke penyelidana tidak saya tunjukkan saya buat dahulu oke Bro rupanya BC557 saya habis jadi saya menggunakan BD140 jadi bebas saya menggunakan BD140 ini pin-pinnya tadi ECB kemudian RB nya saya menggunakan 4 kilo 4K7 bebas saja saya menggunakan 4K7 ininya satu mega tetap kemudian kapasitornya saya menggunakan 2,2 mikro farad oke kalian perhatikan pin-pinnya ECB E emitter dapat negatif buzzer ini positif buzzer dapat positif ini warna merah kemudian pin tengah kolektor kalian lihat kolektor dapat ground dan dapat kapasitor ini kapasitor 2,2 mikro negatifnya kemudian basis kemudian basis basis saya menggunakan resistor 4K7 gabung dengan R1 mega gabung dengan kapasitor paham ya Bro terlihat saya ulang bagi para pemula ini pinnya emitter dapat negatif buzzer ini kolektor negatif kapasitor negatif dan ini basis saya menggunakan R4 K7 dan R1 mega R1 mega dapat positif kemudian R1 mega gabung dengan kapasitor positif dan resistor dari basis jadi persis seperti gambar kita coba saja hasilnya tidak bagus-bagus benar kalian bisa rubah-rubah jangan sampai terbalik karena tidak ada pengamannya saya menggunakan 12,26 ini kira-kira saja Bro ini kalau saya coba saja kalian perhatikan bunyinya seperti itu dan bila tidak digunakan kalian lihat masih terhubung arusnya kecil sekali kemungkinan besar sekitar 5 mA oke saya lepas kalian perhatikan tapi bila kita nyalakan lagi tidak langsung bunyi kenapa? karena kapasitor masih terisi penuh untuk mudahnya ini saya shot saja positifnya agar bisa digunakan kembali tapi prinsipnya bila pada aplikasinya tentunya ini tidak masalah asal jangan kalian on off-kan saja oke saya coba lagi misalkan di on-kan oke bunyinya seperti ini tidak begitu sempurna tapi mudah-mudahan kalian bisa belajar oke Bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati